Dan dia terkaget, Shiratori sudah tidak ada dalam selnya. Shiratori menghilang tanpa jejak yang tersisa hanyalah borgolnya. Bapak Somba yang tolong bagaimana dia keluar? Alright my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Kali ini kita akan membahas tentang seorang legend di Jepang. Legenda bukan karena hal-hal yang positif, bukan karena prestasi, bukan karena dia juara olimpiade, cedas termat, tidak. Tapi dia legenda karena dia berhasil kabur dari penjara. Bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, bukan cuma tiga kali, tapi empat kali. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat datang di Durca, Duduk Cerita. Namanya Yoshi Shiratori lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1907. Dia merupakan seorang warga negara Jepang yang terkenal karena berhasil kabur dari empat penjara yang berbeda di Jepang. Sampai dia dijuluki sebagai manusia yang tak dapat ditahan oleh penjara manapun. Masa kecil Yoshi Shiratori ini adalah dia seorang anak yang broken home. Sampailah pada saat dia dewasa, dia bergabung dengan geng kriminal yang ada di Jepang. Singkat cerita, pada tahun 1933, Shiratori ini dijadikan kambing hitam oleh kelompok gengnya sendiri. Dia dituduh, meskipun dia tidak berbuat hal itu ya, tapi dia dituduh telah membuat pembunuhan, perampokan, sehingga dia diberikan hukuman penjara di penjara Aomori. Kalian bisa bayangkan ya bagaimana sakit hatinya Shiratori ini, dia masuk penjara karena perbuatan yang bukan dia lakukan. Nah disini awal mula, aksi Shiratori ini melarikan diri. Di penjara yang pertama, dia mendekam di penjara Aomori. Penjara Aomori ini terkenal dengan penjara yang sangat kejam, karena petugas di sana suka menyiksa para tahanan. Setelah 3 tahun dia menjalani hukumannya di penjara Aomori, si Shiratori ini sudah muak dan tidak betah berada di sana. Suatu hari dia merencanakan untuk kabur dengan menggunakan sebuah kawat yang ada di ember kayu. Ember kayu itu dia biasa pakai untuk mandi. Sebelumnya, Shiratori ini sudah beberapa bulan memang sudah mengamati situasi yang ada di dalam penjara nih. Dia tahu berapa lama jadah waktu saat penjaga patroli, yaitu selama 15 menit. Dia manfaatkan waktu 15 menit itu untuk melarikan diri. Bagaimana caranya? Pertama, dia membuka borgolnya dengan menggunakan kawat yang ada pada ember kayu yang biasa dia pakai. Setelah terbuka, dia harus membuka pintu sel karena pintu selnya berlapis-lapis. Dan akhirnya dia berhasil kabur tanpa ada seorang pun yang menyaksikannya. Coba kalian pikir pakai nalar. Selama 15 menit, dia harus buka borgolnya. Dia buka pintu penjaranya yang berlapis-lapis. Waktu 15 menit itu adalah waktu yang sangat singkat untuk orang kabur dari dalam penjara. Shiratori berhasil untuk keluar. Berikan Shiratori waktu 15 menit dan dia bisa kabur dari penjara. Itulah Shiratori. Tapi kebebasan Shiratori dari penjara yang pertama itu tidak bertahan lama. Dia hanya berhasil bebas selama 3 hari. Namun akhirnya dia tertangkap lagi karena dia mencuri di salah satu rumah sakit yang ada di Jepang. Shiratori kembali masuk penjara pada tahun 1942. Di sebuah penjara yang bernama Akita di kota Akita, Jepang. Pada saat itu dia telah diberi hukuman seumur hidup. Karena dia dituntut telah melakukan kesalahan yaitu melarikan diri dari penjara dan melakukan pencurian. Jadi karena sebelumnya Shiratori ini sudah ada riwajat melarikan diri dari penjara. Dia dimasuki ke dalam sel tahanan yang sangat sempit dan mempunyai langit-langit yang tinggi. Semuanya merasa tidak ada lagi celah untuk dia dapat kabur dari sana. Yakin sekali ya mereka ya kepada Shiratori. Selama di dalam penjara tersebut, Shiratori ini tidur di atas beton yang sangat keras. Kiri kanan, atas bawah semuanya tertutup rapat supaya Shiratori ini tidak kabur lagi dari dalam penjara. Karena mereka sudah trauma dengan kelakuan Shiratori. Bahkan hanya ada sedikit cahaya matahari yang masuk ke dalam selnya itu. Hanya masuk dari atas langit-langit tapi itu sangat tinggi dan itu pun sangat kecil. Kali ini Shiratori dipastikan untuk tidak bisa kabur lagi. Karena juga tangannya pun diborgol setiap saat. Sama seperti penjara sebelumnya, para penjaga ini selalu menyiksa para tahanan termasuk Shiratori. Tapi di sana ini ada satu kepala penjara yang bernama Kobayashi. Dia tuh sangat baik kepada Shiratori. Kobayashi ini sering juga mengecek selnya Shiratori untuk memastikan kesehatan Shiratori. Ya pokoknya Kobayashi ini orangnya sangat baik tidak seperti penjaga-penjaga yang lain yang kasar terhadap para tahanan. Sampai pada suatu malam turun hujan yang sangat deras dan badai. Pada malam itu ada salah satu penjaga mengintip ke dalam sel Shiratori. Dan dia terkaget. Shiratori sudah tidak ada dalam selnya. Shiratori menghilang tanpa jejak yang tersisa hanyalah borgolnya. Bapak Somba yang tolong bagaimana dia keluar? Di luar nalar kan kalian pikir? Coba kalian pikir semuanya sudah terlindungi untuk dia keluar. Shiratori masih dapat keluar. Jadi Shiratori ini sudah mengamati selnya selama berbulan-bulan. Dia terus mencari jalan kabur dari ruang sempit itu. Jalan satu-satunya yang harus dia lewati yaitu melewati jendela yang ada di langit-langit yang tinggi itu. Dia memanjat dinding selnya yang sebenarnya dinding selnya itu tidak bisa untuk dipanjat karena sangat licin. Begitu dia sampai di langit-langit selnya dia melihat jendela yang bersegel kayu. Tapi ternyata kayunya sudah mulai rapuh. Di setiap malam, setiap kali dia mendapatkan kesempatan, dia selalu memanjat langit-langit itu untuk menghancurkan segel jendela tersebut. Tentu saja Shiratori ini bisa melepaskan tangannya dari borgol. Ingatkan kejadian pertama waktu dia kabur dari penjara, dia bisa melepaskan borgol dengan sangat gampang. Setelah dia sedikit-sedikit menghancurkan segel jendela yang berbahan kayu itu, dia turun lagi, dia pakai lagi borgolnya. Begitu setiap hari. Sampai saatnya hari yang Shiratori tunggu tiba. Pada saat malam hari dan ada hujan badai, Shiratori pelan-pelan melancarkan aksinya kabur dari sel itu. Pelan-pelan dia naik di dinding itu, dia membuka segelnya, dia meraya pelan-pelan di atap penjara tersebut, dan akhirnya dia kabur. Dan begitulah cara Shiratori kabur kedua kali dari penjara. Setelah dia kabur dari penjara yang kedua, Shiratori ini kan seorang buronan. Hidupnya selalu melalang Buwana tidak tahu mau kemana, mencari makan ke siapa, karena dia seorang buronan. Akhirnya, tiga bulan setelah dia kabur, dia pergi ke... Ingat Kobayashi yang saya ceritakan tadi? Kobayashi adalah seorang kepala penjaga yang tadi saya bilang. Ya mungkin pada waktu itu dia kan tidak ada bantuan, mau minta bantuan ke siapa, dan dia hanya merasa orang baik pada dia pada saat itu, hanyalah Bapak Kobayashi, makanya dia pergilah ke rumahnya Kobayashi. Kobayashi kaget ketika melihat Shiratori datang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat berantakan dan acak-acakan. Shiratori meminta bantuan kepada Kobayashi untuk meminta makanan dan minuman karena dia sudah sangat amat kelaparan. Dan Kobayashi pun, seperti biasa dia sangat baik kepada Shiratori, Kobayashi mengasih makanan dan minuman kepada Shiratori. Shiratori pun curhat kepada Bapak Kobayashi kenapa dia kabur dari penjara tersebut. Shiratori ini hanya percaya kepada Kobayashi yang tidak pernah kasar kepada dia. Makanya Shiratori datang ke rumah Kobayashi untuk meminta bantuan. Tapi, waktu Shiratori ke kamar mandi, mungkin untuk buang air kecil, mungkin untuk mandi, Kobayashi ternyata menelpon polisi untuk menangkap Shiratori. Ya biar bagaimanapun kan kerjaannya Kobayashi untuk menjaga penjahat yang ada dalam penjara. Kobayashi menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan ya bisa gawat juga kan kalau Kobayashi menyembunyikan seorang buronan yang kabur dari dalam penjara. Akhirnya dia telponlah polisi untuk menangkap Shiratori yang berada di rumahnya. Dan akhirnya Shiratori ini masuk lagi ke dalam penjara dan dia bersumpah untuk tidak mempercayai siapapun yang dia kenal. Akhirnya Shiratori masuk ke dalam penjara untuk yang ketiga kalinya. Kali ini dia masuk ke dalam penjara Abbasiri di Hokkaido. Penjara ini terkenal karena tidak ada satupun orang yang pernah melarikan diri dari penjara neraka yang dingin itu. Penjara ini adalah penjara paling utara di Jepang. Penjara ini terkenal karena tidak ada satupun orang yang pernah melarikan diri dari penjara neraka yang dingin ini. Pada tahun 1943 suhu di penjara Abbasiri ini sangat dingin. Karena suhu sel di dalam penjara Abbasiri selalu dibawa titik beku, setiap kali makanan yang diberikan kepada tahanan berupa miso sup selalu membeku. Di penjara ini Shiratori diborgol dengan menggunakan pakaian musim panas, pakaian yang tipis. Shiratori ini sering dipukul dan dihajar oleh para petugas penjaga tahanan. Bayangkan saja betapa tersiksanya Shiratori ini. Sudah dingin, pakai pakaian musim panas, pakaian tipis, disiksa, dihajar oleh petugas. Pokoknya semua kena mental, kena fisik, kena semuanya. Hancurlah hidup Shiratori ini. Nah karena Shiratori ini sudah dua kali kabur dari penjara. Kali ini dia masuk ke dalam penjara yang sudah dirancang untuk tidak bisa kabur. Jendelanya pun ukurannya lebih kecil dari penjara sebelumnya. Kalau penjara sebelumnya kecilnya segini, penjara yang ini lebih kecil lagi. Kalau di penjara sebelumnya tangannya diborgol, kali ini dia tangan dan kaki diborgol. Masing-masing borgol beratnya 20 kilo. Dan yang paling penting borgol itu tidak memiliki lubang kunci. Bagaimana dia mau lepaskan borgol itu kalau borgol itu tidak memiliki lubang kunci? Penjara ini berlipat-lipat lebih kejam daripada penjara sebelumnya. Dipastikan hidup Shiratori menderita di sana. Singkat cerita, ketika para petugas penjaga tahanan datang untuk melihat selnya Shiratori. Mereka dikagetkan lagi dengan sel yang sudah kosong. Di dalam sel hanya tersisa kasur penjara, pakaian yang terlipat rapi dan borgol yang beratnya 20 kilo. Shiratori berhasil melarikan diri lagi. Bagaimana Shiratori? Sebuah keamanan sudah dihadapkan kepadamu Shiratori. Tapi kamu berhasil kabur. Tangan diborgol, kaki diborgol. Borgol beratnya 20 kilo. Dinding-dinding dari baja, suhu dingin. Borgol tidak ada kunci. Berhasil kabur bagaimana? Berarti kan Shiratori ini orang yang sangat genius. Apa yang dia pikirkan dan bagaimana dia bisa berpikir seperti itu sehingga dia bisa lolos dari penjara tersebut. Seperti sebelumnya, Shiratori mempersiapkan dia kabur dari penjara ini sudah sejak 6 bulan sebelumnya. Shiratori menggunakan miso sup yang tiap hari diberikan kepada dia. Jadi setiap Shiratori makan nih, makan miso sup, dia tidak menghabiskan makanan itu semuanya. Dia ambil kuah miso supnya itu dan dia semburkan ke dalam borgol 20 kilonya itu dan dia semburkan ke baja. Kenapa Shiratori menyumburkan miso sup ke dalam borgol dan ke baja? Kenapa? Karena dia berpikir di dalam miso sup itu mengandung garam. Jadi dia ambil kuahnya sedikit, dia semburkan sehari demi hari, hari demi hari dan membuat skruk baja menjadi lapuh dan berkarat. Yang akhirnya selama 6 bulan dia menyumburkan miso sup dengan sabar, dia berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Shiratori merusak borgolnya dan keluar dari lubang pintu sel. Dan kalian tahu lubang pintu sel itu sangat kecil bagaimana dia masuk ke dalam, bagaimana dia bisa melewatinya. Shiratori keluar dengan mempelintir badannya, menjadi sangat kecil. Jadi dia memang sengaja untuk makan sedikit miso supnya supaya dia bisa melewati lubang pintu sel tersebut. Memang jenius nih orang, asli. Tidak ada yang bisa berpikir seperti dia sama gengs maboy. Dia bisa berpikir sejernih itu dalam penjara loh, bukan main. Orang kalau dalam penjara itu pikiran buntu. Shiratori pikirannya terbuka. Setelah dia keluar dari lubang pintu sel tersebut, Shiratori berhasil keluar dari jendela yang rusak dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil kabur dari penjara Abasiri. Dan belum sampai disitu, penjara Abasiri ini dikelilingi oleh pegunungan es dan menjadi ekosistem hewan-hewan buas disana. Jadi para petugas penjaga tahanan disana berpikir ya sudah lah, paling juga dia mati sendiri ya kan karena cuaca yang dingin, karena paling menjadi makanan hewan-hewan buas. Jadi mereka tidak berpikir untuk mencari Shiratori. Karena kejadian itu menjadi heboh dan menjadi training di masyarakat, kejadian itu sampailah ke telinga istrinya Shiratori. Tapi istrinya Shiratori berpikir, paling jika dia masih hidup tidak mungkin dia kembali ke keluarganya ya kan. Yang percuma juga dia balik ke rumah karena kan dia bukan keluar secara baik-baik, bukan keluar karena bahasa tahanan yang sudah habis. Tapi dia keluar dengan kabur dari penjara. Sampailah pada bulan Agustus tahun 1945, terjadi bom di Hiroshima dan Nagasaki. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu bom atom. Pada saat bom atom itu, Jopang menjadi kacau. Masih banyak yang harus diurusi. Negara menjadi kacau balau, banyak penduduk yang meninggal dunia. Jadi petugas kepolisian tidak mempriotaskan lagi untuk mencari Shiratori. Shiratori pun hidup di lubang tambang yang ada di gunung Hokkaido. Selama tinggal di gunung sana nih Shiratori, dia hanya memakan kacang-kacangan, buah beri, dan dia juga memakan kepiting sungai. Pokoknya hidupnya aman selama 2 tahun. Bayangkan loh selama 2 tahun hidup di lubang bekas tambang di Hokkaido. Tidak ada go food atau grape food, bahkan makanan cari sendiri. Suatu hari ketika Shiratori pergi ke sebuah desa, dia heran dengan banyaknya poster-poster itu bertuliskan bahasa-bahasa Inggris. Propaganda-propaganda tentang perang telah menghilang dan dia pun kaget melihat ada gadis Jepang bermesraan dengan tentara Amerika. Di saat itulah dia baru tahu bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Karena seaking lama Shiratori hidup di dalam bekas lubang tambang, Shiratori terlambat berita. Di situ dia berpikir, oh ngapain aku sembunyi lagi? Aku keluar saja. Ya, kan sudah tidak ada yang notice muka saya. Saya kan sudah mungkin tidak dikenal lagi. Dia pun pergi ke kota Sapporo. Perjalanan dia ke kota Sapporo menempuh waktu 50 hari. Sampai ketika suatu hari dia merasa kelaparan. Dia melihat ada ladang tomat. Dia pun mencuri tomat tersebut dan diketahui oleh Tuan Tanah. Karena Tuan Tanah mengetahui Shiratori mencuri tomat dia. Jadi bertengkala mereka berdua ini antara Tuan Tanah dan Shiratori. Bertengkar hebat mereka berdua. Akhirnya Shiratori menikam Tuan Tanah tersebut. Para sakitannya yang tersebut ternyata ada saksi mata. Dan saksi mata ini melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan tertangkaplah Shiratori. Dia masuk ke dalam penjara untuk yang keempat kalinya. Haaah Shiratori, Shiratori. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Seperti orang berkumong. Biak Shiratori. Akhirnya Shiratori masuk ke dalam penjara untuk keempat kalinya. Pada tahun 1947 di penjara Sapporo. Dia dituntut dengan hukuman mati. Dia dikirim ke penjara Sapporo untuk menunggu eksekusi matinya. Kali ini untuk memastikan dia tidak kabur lagi. Dia dijaga 24 jam oleh 6 pengawas. Dan mereka semua bersenjata. Dan silahnya pun ditingkatkan lagi keamanannya. Setiap lubang dibuat lebih kecil dari kepalanya. Pihak penjara pun sudah sangat percaya diri. Shiratori tidak akan pernah bisa kabur lagi. Mengingat waktu itu Shiratori ini sudah berusia 40-an. Jadi gak mungkin lah dia bisa kabur lagi. Darah mudanya kan sudah habis nih ya. Darah mau kabur sudah habis. Jadi mereka pikir oke lah. Penjaranya diperketat. Pasti Shiratori tidak akan pernah bisa kabur. Karena dijaga 24 jam oleh 6 pengawas bersenjata. Shiratori ini tidak diborgol. Jadi mereka pikir yaudahlah. Gak usah diborgol. Kita jaga aja pintu sama jendelanya. Sampai di pagi hari petugas penjara membangunkan Shiratori yang terlihat masih tidur. Mereka masuk ke dalam sel dan lagi-lagi mereka terkaget. Shiratori sudah tidak ada. Shiratori menghilang begitu saja. Seperti angin. Shiratori lebih pintar dari mereka. Mereka lupa dengan lantai kayu. Lantainya terbuat dari kayu. Yang menjadi jalan lolosnya Shiratori. Shiratori menggunakan mangkok sup untuk menggali tanah yang ada di bawah selnya. Dia menggali lubang yang ada di bawah selnya itu memakan waktu satu bulan. Kenapa para petugas tidak curiga? Karena pada waktu dia melakukan aktivitas menggali. Dia tutup dulu pakai kasurnya dulu. Baru dia menggali. Karena posisi lubangnya ada di bawah kasurnya Shiratori. Jadi memang tidak terlihat. Begitulah cara Shiratori kabur dari penjara yang keempat. Setahun kemudian pada tahun 1948 saat Shiratori sedang duduk. Ada seorang polisi yang duduk di sampingnya sambil merokok. Polisi ini tidak mengetahui kalau di sampingnya ini adalah buronan penjara. Lalu mereka berdua saling mengobrol. Tapi pasti dong Shiratori jaga-jaga ya kan? Karena buronan ini cuy. Di sampingnya ini adalah wow musuhku. Sambil ngobrol-ngobrol nih Shiratori berusaha untuk tetap tenang dan berusaha untuk mencari cara untuk pergi dari sana tanpa dicurigai. Tiba-tiba polisi tersebut melakukan hal yang tidak disangka-sangka oleh Shiratori. Polisi tersebut menawarkan rokok kepada Shiratori. Mengapa Shiratori kaget? Karena pada zaman itu rokok adalah benda yang sangat mahal. Tahun 1948 ini bos. Merek-merek rokok masih sedikit makanya itu adalah bawang mefa. Shiratori sampai terharu dan meneteskan air mata. Bayangkan seorang Shiratori. Seorang yang tidak ada uang ditawarkan benda mahal berupa rokok. Nangis gak loh? Hah? Nangis dong. Karena selama ini petugas polisi atau petugas hukum memperlakukannya dengan kejam. Makanya dia tersentuh hatinya ketika ada petugas kepolisian yang memberikan dia rokok. Karena saking tersentuh hatinya Shiratori jujur kepada bapak polisi ini bahwa dia telah kabur dari penjara Sapporo tahun lalu. Kali ini Shiratori tertangkap karena Shiratori terlalu jujur. Shiratori baper, saudara-saudara. Tentu saja dengan pengakuan Shiratori, Shiratori tertangkap lagi. Tapi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sistem peradilan Jepang sudah berubah setelah kalah dari perang. Pengadilan di Jepang mencatat pembunuhan Shiratori terhadap petani tomat pada waktu itu. Yang sudah saya ceritakan yang lalu kan, yang sebelumnya petani Jepang yang dia tikam. Pengadilan Jepang mencatat bahwa itu adalah bela diri Shiratori. Dan pengadilan di Jepang mencatat selama 4 kali Shiratori berhasil kabur dari penjara. Shiratori tidak pernah tercatat melukai ataupun membunuh petugas keamanan. Dengan segala pertimbangan tersebut, Shiratori dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dan dia pun dikirim ke Tokyo ke penjara Fuchu. Dan di sana suhu di penjara lebih hangat daripada penjara Abashiri yang sangat dingin. Di penjara dia yang terakhir ini, Shiratori diperlakukan secara sangat baik. Dia merasa hidup damai di sana dan dia pun berpikir untuk tidak melarikan diri lagi. Akhirnya ya, Shiratori pun merasa comfy di penjara. Merasa nyaman di penjara Shiratori. 14 tahun kemudian, Shiratori dinyatakan bebas bersyarat. Untuk pertama kalinya, Shiratori menghirup udara bebas yang asli. Shiratori pun kembali ke rumahnya yang ada di Aumiri. Dan dia hanya bertemu dengan putrinya. Karena hanya putrinya lah yang menjadi satu-satunya anggota keluarga yang dia punya. Dia pun menjalani kehidupannya secara normal sampai dia meninggal pada tahun 1979. Kisah Shiratori ini menjadi legenda di Jepang. Dan sampai patungnya pun dibuat di museum penjara Abashiri. Mereka membuat patung monumen tentang The Legend, The Almighty, Yoshi Shiratori. Hebat ya kisahnya ya. Wow! Menginspirasi saya untuk kaur dari penjara. Sangat menginspirasi nabi-nabi ya. Hei! Nabi-nabi jangan keluar dong! Memang legend ya. Empat kali loh bayangkan. Empat kali keluar dari dalam penjara. Ya mungkin begitu saja video saya yang sangat menginspirasi para nabi. Coba kalian komen di bawah kisah-kisah mana lagi yang akan saya bawakan. Yang seru-seru horor mungkin ya kan? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di konten Durca berikutnya. Dadah, dadah, dadah. Oh, 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 oh